Tujuan pertama, kita ikut pencak silat Kita membentuk manusia berbudi peketiluhur, tahu benar tahu salah Prestasi itu hanya nilai plus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Apri, admin media pesilat kesatria Izin bertanya kepada Mas Deni Apresani Bagaimana pendapat Mas Deni sendiri jika ada salah satu anggota pencak silat Dari pesaudaraan setihan titerate Bilang, tidak usah ikut latihan atlet Mending kita memperdalami keesaan saja Nanti kalau kita ikut atlet, takutnya kita sombong Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe Deni Apresani Pesati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencak silat Salam saudaraan Kembali lagi dengan saya Deni Apresani Dalam channel Youtube Deni Wewe Nah sahabat pencak silat sekalian Sahabat Deni Wewe Di kesempatan kali ini saya akan bahas requestnya dari Mas Apri tadi ya Mas Apri ini adalah salah satu media sosial ya Adminnya dari Instagram Pesilat Kesatria Di follow ya Dan di subscribe juga channel Youtube-nya Pesilat Kesatria Dari channel Youtube-nya Mas Apri Di sana banyak konten-konten yang menarik juga Dan bermanfaat pastinya Nah balik lagi ke pembahasan ya Kata Mas Apri Bagaimana pendapat saya Tentang jika ada salah satu anggota Yang bilang Jangan ikut latihan atlet Gak usah ikut latihan atlet Nanti kamu sombong Lebih baik memperdalam latihan keesahan saja Anggap saja Pembahasan ini adalah universal Jadi bukan buat Cuma di PSAT saja ya Di seluruh perguruan pencak silat Mungkin ada juga yang bilang Sudah deh Gak usah ikut latihan atlet Mending latihan perguruan saja Latihan organisasi saja Kita perdalam Kita banggakan saja organisasi kita Nah jadi Pembahasan ini bisa menyeluruh ya Bukan cuma buat di salah satu organisasi Bahkan Bela diri lain Bela diri lain Termasuk misalkan karate Taekwondo Muay Thai Wing Chun Segala macam Kempo Misalkan gak usah deh latihan Atlet untuk karate Mending latihan karate-nya saja Yang gak usah ikut atlet-atlet saja gitu Nah ini bisa Universal ya Pembahasan ini Nah Menurut pendapat saya Yang katanya tadi Gak usah ikut latihan atlet Mending latihan Perdalam keesahan saja Nanti takut sombong Nah mohon maaf sekali ya Buat Yang menyampaikan seperti itu Kalau pendapat saya Dia memang Tidak mengerti Masalah latihan atlet Itu alasan dia Bilang seperti itu Itu mohon maaf ya Mudah-mudahan Apa yang saya bilang ini salah Ini hanya pendapat saya Biasanya orang itu tidak mengerti Tidak mengerti Makanya dibilang melarang Masalah sombong Sombong atau tidaknya Seseorang Itu Balik lagi ke pribadinya Masing-masing Ingat Jangan ditembak rata Seluruhnya sombong Mungkin dia ketemu Atlet yang sombong Pada saat itu Jadi Dia ketemu atlet yang sombong Langsung dia tembak rata Atlet itu sombong semua Tidak seperti itu juga Sombong atau tidak Itu balik ke pribadinya masing-masing Jadi balik ke pribadi masing-masing Tidak atlet juga banyak Kok yang sombong Pesilat-pesilat yang sombong Misalkan Tapi ke diri dia masing-masing Bukan kita tembak rata Semua pesilat sombong Semua bela diri sombong Tidak seperti itu Nah katanya Lebih baik Dalamin keesaan saja Biar tidak sombong Betul sekali Saya setuju ya Jadi setiap latihan itu Ya tanamkanlah Di kerohanian juga Kalau di kami itu namanya Keesahan ya Kerohanian Biar membentuk karakter-karakter kita Biar tidak salah jalan Salah arah ya Jadi Tetap Jalankan latihan keesahannya Nah Balik lagi Sombong atau tidak itu Bagaimana cara Anda mendidik siswa Anda Ya Jadi kalau siswa Anda sombong Berarti salah didikannya Mungkin kalau siswa saya sombong Ya saya yang salah Saya kurang kontrol Ya Mungkin apa yang saya ajarkan Salah Tetapi kalau kita sudah memberikan Sesuatu hal Yang benar Misalkan Ini salah Ini tidak benar Berarti dari individunya Ingat Dari individunya ya Jangan kalian salahkan juga pelatihnya Kalau pelatihnya sudah memberi materi Sudah memberikan arahan yang benar Ya Ini salah deh Ini benar deh Nah Jadi yang salah itu adalah Individunya Ingat Tetapi kalau Pelatihnya tidak memberikan materi seperti itu Ya Misalkan Dia tidak memberitahukan Ini benar Ini salah Berarti pelatihnya yang salah Makanya tugas pelatih Mendidik siswanya Jangan sampai sombong Ya Nah Tujuan pertama Kita ikut pencak silat Kalau di kita itu adalah Untuk membentuk Manusia berbudi pekerti luhur Tahu benar Tahu salah Ya Prestasi itu Nilai plus Ingat Kita membentuk manusia berbudi pekerti luhur Tahu benar Tahu salah Prestasi itu Hanya nilai plus Ya Jadi prestasi itu hanya nilai plus Alhamdulillah kita bisa berprestasi Dan bisa menjadi juga Manusia yang benar Kalau kalian ikut bela diri Untuk balas dendam Ya Untuk berantem Untuk tawuran Itu sudah pasti salah Salah Dan kerohaniannya tidak benar Ya Kalau di pencak silat itu Diajarkan disiplin Kerohanian Persaudaraan yang kuat Jujur ya Jujur Ini pengalaman pribadi saya Saya sebelum ikut pencak silat itu saya nakal Bandel Ya Mungkin sering berantem dulunya Alhamdulillah Setelah saya ikut pencak silat Sampai sekarang Saya tidak pernah berantem Ya Bahkan orang pun segan Melihat saya itu seneng Kita lebih baik Di seganin Di hormatin Daripada ditakutin Ya Ini hampir sama Cuma kesannya beda Kalau ditakutin Orang melihat kita itu males Takut Wah Ada mas Dini Lari Lari Tapi kalau di hormatin Di seganin Wah ada mas Dini Yuk kita dekat yuk Jadi beda Antara ditakutin Dan di hormati Ya Jadi Pilih yang mana kalian Alhamdulillah Saya selama ikut pencak silat Ya Saya menjadi lebih baik Dari diri saya sebelumnya Ya mungkin saya belum baik Untuk semua orang Tetapi saya merasa diri saya Lebih baik Daripada diri saya sebelumnya Jadi Jangan ditembak rata ya Mohon maaf Buat Teman-teman sekalian Kalau ada Menemukan Suatu oknum yang sombong Jangan ditembak rata lah Maksudnya Kalau atlet itu sombong Sombong Masih banyak kok atlet-atlet Yang baik Yang bagus ya Ahlaknya Jadi jangan ditembak rata Itu kadang lucu Orang itu tidak mengerti Tapi menjelekan Menjatuhkan Jadi kesannya bagaimana ya Alhamdulillah ya Saya Latihan di organisasi jalan Ya Latihan keorohaniannya jalan Latihan Atlet juga jalan juga Jadi Selagi bentuknya ilmu Makan saja Makan ya Justru Kamu Kalau Berprestasi di atlet Kamu juga bisa menaikkan Nama di organisasi kamu Misalkan ya Kamu berprestasi nih Kamu prestasi Katakanlah kamu juara lah Juara ya Yang pertama Nama keluarga kamu juga terangkat Misalkan dia menang ya Mewakilkan nama daerah atau Indonesia Anak siapa sih itu Keluarga kamu Kedua Eh si Denny itu dari perguruan mana ya Dari organisasi mana ya Jadi Perguruan kamu juga keangkat Ya Otomatis Keangkat juga nama organisasi kamu Oh Denny itu dari PSHT Ini misalkan ya Denny itu dari PSHT Ternyata bagus ya Jadi Perguruan terangkat Terus ditanya lagi daerah Dia itu dari daerah mana Dari provinsi mana Keangkatlah juga Jadi kita berprestasi itu Tujukan kepada hal-hal yang positif Dengan ditanamkan Nilai-nilai dan jiwa-jiwa yang positif juga Insya Allah jadinya baik Begitu Jadi Jangan bilang kalau latihan atli itu Tidak ada manfaatnya Apa yang kita latih itu Insya Allah Akan ada manfaatnya Akan ada gunanya Ya Jadi Ingat Balik lagi Ke Individual Masing-masing Tugas kita Sebagai pelatih Tanamkanlah Suatu hal yang baik Kepada murid kita Ya Kapan kita mau berkembangnya Kalau Kita saja menanamkan Seperti itu Gak usah ikut ini Gak usah ikut ini Ntar sombong Nah sombong tidaknya itu Balik ke individu ya Jadi belajarlah Kita sebagai pelatih Belajarlah Pencah silat ajaran Pencah silat prestasi Ya Dipelajari semua Karena itu bentuknya ilmu Ya Kalau di atli itu Teknik-tekniknya itu Lebih banyak daripada Di organisasi Di organisasi itu Lebih banyak ke dasar-dasarnya Nah Pengembangannya di atli nanti Di atli Nah disitulah Maksudnya di atli itu Latihan prestasi ya Pencah silat prestasi Pencah silatnya ada dua Pencah silat prestasi Pencah silat ajaran Ya Jadi kita pelajarin semua Ya Bener Belajar pencah silat itu Bukan hanya untuk berantem saja Bukan hanya juga Untuk jadi atlet saja Ya tapi Setidaknya kita bisa Membentuk karakter juga lah Ya karakter Terus kita banyak teman juga Banyak saudara Ya Diajarkan disiplin juga Bener loh Saya selama ikut pencah silat Saya selama ikut pencah silat Saya merasa lebih disiplin dari diri saya sebelumnya Mungkin pada saat saya atlet ya Saya menjaga pola makan saya dulu Terus juga Saya bangunnya Disiplin Tidurnya cepat Itu saya ya Saya pribadi Saya tidurnya Sisi positifnya Mungkin begitu saja ya teman-teman Sahabat dan gue Jika ada yang saya sampaikan salah Saya juga pribadi Mohon maaf Mohon maaf Ya Dan mohon dikoreksi Ditanggapin dengan yang positif juga Berkomentarlah dengan cerdas Dengan baik Jangan sampai menghujat Kalau mau naik Naiklah Tanpa kalian menjatuhkan orang lain Ya Sekali lagi Intinya pada dasarnya Kita latihan bela diri itu Untuk membentuk manusia berbudi pekerti lukur Tahu benar Tahu salah Prestasi itu nilai plus Syukur-syukur kita berprestasi Yang pasti kalian belajar bela diri Ahlaknya lebih baik daripada sebelumnya Nah lebih baik Prestasi adalah nilai plus Jadi nilai plus itu adalah Suatu kebanggaan Kita bisa belajar bela diri Berprestasi juga Jika ada yang saya sampaikan Salah Mohon maaf lagi ya Cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat Salam sadaraan Bye bye